Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS gelar pentas syarufan dana zakat profesi dan infak para ASN di Kabupaten Pacitan. Pentas syarufan dihadiri langsung oleh 235 penerima. Selain itu, BASNAS juga turut mengundang para kelompok pemberdayaan kambing yang telah berhasil berkembang dengan bantuan dana dari BASNAS. Dalam momentum bulan suci Ramadhan ini, banyak pihak yang berlomba dalam kebaikan, seperti Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS yang telah tersyarufkan dana zakat dan infak. Sebanyak 260 orang berpakaian putih ini penuhi halaman gedung BASNAS. Mereka ini merupakan penerima dana tersyaruf dari zakat profesi dan infak para asisten aparatur negara atau ASN Kabupaten Pacitan. Acara dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari sekretaris daerah Kairwiwoho yang merupakan pembina BASNAS, dan dilanjut dengan siraman rohani dari Ketua BASNAS BASNAS, Syarbeq. Bismillahirrahmanirrahim. Acara tersebut diakhiri dengan penyerahan dana zakat sebesar 200 ribu rupiah kepada penerima, lengkap dengan hidangan untuk berbuka puasa. Penerima tersyaruf ini berasal dari beragam kelompok, yaitu anak yatim, imam sholat tarawih, mu'alaf, takmir masjid agung, pengusaha UMKM, bahkan hingga kelompok pemberdayaan kambing. Tidak hanya salurkan dana zakat saat itu saja, BASNAS juga ikut berdayakan kelompok peternak kambing dengan berikan 30 ekor kambing yang akan dikelola oleh 3 kelompok. Anamun, dana tersebut berasal dari BASNAS Jawa Timur. Saya kira hari ini adalah momen yang bagus, karena kita tahu masih banyak saudara-saudara kita yang belum beruntung, terutama di Kabupaten Pasitan ini. Alhamdulillah BASNAS mengagindakan acara pentasarupan ini, baik kepada anak yatim piatu, kemudian para imam sholat tarawih, dan juga yang mu'alaf, dan mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat buat mereka. Dan saya kira tentunya mudah-mudahan BASNAS masih bisa memberikan bantuan lagi, dan tentunya bisa bersinerji dengan pemerintah Kabupaten Pasitan untuk bagaimana memikirkan kejahteraan masyarakat BASNAS. Harminto, pelaksana harian dari BASNAS Pasitan, mengatakan bahwa perintah syarufan dana ini juga telah dilakukan sebelumnya, dana momentum menunjukkan Quran serta penyerahan pada kaum du'afa. Sekretaris daerah Harry Willow juga turut berterima kasih kepada BASNAS, yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia pun mengatakan bahwa ini merupakan salah satu hal yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Bisa mentasaruhkan yang dipengaruhkan kemarin menunggu Quran untuk anak yatim piatu, kemudian pagi-pagi ada pemulung yang ada di TPA sana, kemudian hari ini, sore hari ini bersama Imam Terawek, anak yatim piatu, kemudian petugas dari Masjid Agung Alpalah Kabupaten Pasitan, Kemudian teman-teman pemberdayaan usaha mikro sejumlah 260 orang, alhamdulillah masing-masing menerima 200 ribu rupiah. Semoga ini sangat agar membantu kepada yang sabilah utamanya dan anak yatim di sana. Di akhir bulan Ramadan, Alhamdulillah, badan angi zakat, pasitan ini bisa mentasaruhkan, semoga ini bermanfaat, meringankan berubahan kehidupan yang ada di sana. Kegiatan pentasaruhkan dan nezakat ini telah rutin dilakukan Basnas setiap tahunnya, di mana tahun ini Basnas berhasil menyalurkan sejumlah total 48 juta rupiah yang ditasaruhkan ke beberapa kelompok yang dipilih Basnas secara berhati-hati agar tepat sasaran. Kumi Wardah melaporkan.